Ini kan ada tandanya yang ini Oh tandanya apa? Bolong Nah ini, aku mau ngeliat ini Oh ini adalah tandanya ya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi di channel Jarosongha Nah pada video kali ini Saya akan mengajak Anda semuanya Untuk berbincang-bincang dengan Ibu Kartini Yang merupakan ibu kandung dari Andre Kua Kup? Aku lupa terus Andre Kak Tapi tulisannya lebih quick gitu ya Yang kita tahu bersama bahwa Andre ini sempat viral ya Jadi waktu kecil itu Andre diadopsi oleh keluarga dari Belanda Dan kemudian Pada tahun 2018 Di usianya yang ke-40 tahun Andre berhasil menemukan Ibu Kartini Di Provinsi Lampung Di Kabupaten Pingseu pada tepatnya Dan senang banget Perjumpaan yang luar biasa Nah kita ingin tahu lebih dalam lagi Bagaimana sih awal proses diadopsinya Andre Ibu Kartini Ibu Kartini Assalamualaikum Waalaikumsalam Ibu sehat ya Sehat Alhamdulillah Iya Oke Kita akan berbincang-bincang dengan Ibu Kartini Terkait awal pertama kali Andre diadopsi Itu awalnya gimana Bu? Awalnya gini mas Andre ditinggal Baru rumah sakit Baru rumah sakit Tapi Mama itu enggak tahu kalau mau ditinggal Oke Aku sangka sepanjang satu minggu Aku tengok Tiga boleh ditengok Ya aku nangis lah Jaman kecil anak Ya aku pulang nangis Ya padahal Anak padahal disiksa loh Karena belum Dinenenin belum ya Bu ya? Udah Oh udah dinenenin sempet Sempet nenen Oh berapa kali? Sekali Oh baru sekali Oh berarti You get the Asi Air susu ibu Ya ya The first The first time When you born Ya oke Itu lahirnya dimana Bu? Di rumah sakit gisting Rumah sakit gisting Rumah sakit Oh Panti secanti Ibu ditemani dengan suami enggak? Enggak Enggak Sama Tante Lucie Tante Lucie Tante Sin Tante Sin Tapi Tante Sin udah ninggal dunia Sebentar sebentar Tante Sin ini Dia keturunan Belanda juga ya? Bukan Oh bukan Cina Singkek Oh Cina Singkek Jadi Tante Sin itu siapa? Ya bukan siapa-siapa Tetangga? Tapi sama aku baik Oh gitu Jadi Tante Sin itu yang menemani proses Terus kelahiran Andre di rumah sakit Tante Tapi cuma sebentar Udah aku masuk ke ruangan Tuh Tante Sin udah gak tau kemana Tulang Oke Tapi kita kan cepet Prosesnya Enggak lama Oh proses melahirkannya cepet? Cepet Oh Enggak susah Berapa lama Bu? Waktu kalau inget nih Ada 30 menit Satu jam? Paling Satu jam Satu jaman ya? Tetangga aku ya Sampai Mbak Cepet temen sih Mbak Cepet lah Rasa Setengah mati Oh jadi merasakannya tuh Udah setengah Mati duluan ya Bu ya Kalau boleh tau Andre ini anak yang keberapa Bu? Anak Ketiga Anak ketiga? Oke Anak yang pertama? Weli Untung Andre Andre Dewi Dewi Oke Nama suaminya siapa Bu? Om Theo Om Theo Theo siapa? Ya gak tau ya Aku tanya Mamanya Kalau manginya Theo Oh Theo Dia masih keturunan Bule-bule Belanda juga? Oh gitu Nah awal mula Ibu berjumpa dengan Pak Theo tuh dimana? Itu tuh Mas itu Kita ini di guna-guna Aku esok 16 tahun Oh jadi ibu menikah dengan Pak Theo Umur 16 tahun Masih kecil Oh Pak Theo umur berapa? Yaudah Diwasa lah Oh udah 30an Oh gitu Jadi your mother When married with your father Very very younger In 16 years old Yeah With Bapak Theo Yeah Maybe the people here Orang-orang disini Tahunya ibu Nikah dengan Pak Theo Nikahnya disini Akat nikahnya disini Tempat mama Di mana? Mama mertua Oh di mama mertua Jadi akat nikahnya disana? Oh gitu Nah Bu Kita kembali lagi terkait Tadi Bagaimana setelah Ibu melahirkan Andre Waktu itu ditemani oleh Tante Sin Suami ibu tidak menemani Yang membantu proses melahirkan Itu siapa Bu? Aku lupa Lupa Tante Bidan siapa ya? Nanti Margareta Margareta Bidan Margareta itu Orang asli Indonesia Atau dari? Gak tau juga ya Dari wajahnya? Katanya sekarang udah Jumpu Udah lumpuh Oh ada disini? Di Karang Oh you know Margareta? Sister Margareta You know? You ever visit? I met her Oh They are the people Native people here? Sister Margareta She is Yes From Indonesia From Indonesia Not from Holland No Oh Jadi dibantu oleh Sister Margareta Dan sister Margareta Masih hidup sampai sekarang Gak tau juga ya Oh Sister Margareta Live here? Jakarta Oh in Jakarta Oh Tapi ibu taunya di Bandar Lampung Oh Jadi yang membantu proses melahirkannya adalah Suster Margareta Nah setelah Andre lahir Kemudian ibu datang ke situ lagi tuh Di hari itu atau satu minggu? Satu minggu tadi ya? Satu minggu Satu minggu kemudian ibu datang ke situ Dan sakaknya yuk Mas lihat Dede Ayo Kita tuntunlah Satu Sini welly Sini untung Ternyata sampai rumah Suster Yusuf katanya Jangan dilihat Nanti Kenan apa bu? Kok gak boleh melihatkan anak aku Terus? Aku tapi musa Tapi di Gak boleh Tapi ibu tahu Andre ada di situ? Ya ada Terus? Nah Ada yang ngomong Mati Mati itu siapa? Anak Om Dolof Oh anak Om Dolof Jadi Om Dolof itu adalah salah satu Warga keturunan Orang Indonesia disini Tapi dia masih ada keturunan Belangganya Sekarang tinggal di Gisti ya Saya pernah berjumpa dengan Om Dolof juga Di sana Terus apa kata si Mati ini? Mbak Anak mbak kan udah dibawa ke Belanggan Ah saya bener lemet Terus? Tapi aku gak percaya juga Dengan aku disitu Kangen lah Terus aku Sampai rumah Berdebat sama ayahnya ini Sama Om Teo Debatnya gimana? Terus Kowe Anak kayak ngono Sehat-sehat kok mau ditinggal Kewalinya ini Ayah gak tanggung jawab Dia gimana? Dijual gak? Nampak duit Enggak Makan juga sih Beli-beli Dia bapaknya ini dulu bengkel Oke Jadi gak tau Andre itu Entah dikasihkan Entah dijual sama ayahnya Gak tau Gak tau Sama sekali gak tau Gak tau Iya 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 Saudara aku bibi Ramai kan lama Oh oh Baru masak di Lambu ya Bibi Terus? Terus Sudah aku nyariin Ya kemana lagi Tante Lucy di Belanda Kan tempat aku Tempat orang sumber aku Eh Mana dari Belanda apa? Aku mau nanya ini Apa deket Dossi Seng anak-anak Anu mbak Mau tanya gitu Begitu segitu Sekali udah nindah Dunia Tante Lucy Tante Lucy dulu Pernah tinggal disini? Enggak Di Kisting Margot Jok Oh di Margot Jok Rumah aku kan dulu di Margot Jok Oh Tante Lucy orang sana? Belanda Dapet orang Belanda Oh suaminya orang Belanda Tapi orang asli sini Oh dan ibu tanya ke Tante Lucy itu Apakah Dekat dengan Andre? Aku gak tau Namanya Andre Oh Dengan anaknya? Mau tak acak ke Sinilah Ke Perisai ibu Lidik-lidik Tahu-tahu Udah meninggal Yaudah Jadi gak ada kesempatan ya? Bahkan dia kan Bangsa Gitu kan tau Mau tanya-tanya lah Di rumah sakit Oh Kalau ada Yang luntun kan Kita gak malu Tapi ibu inget Tanggal lahir Tahunnya Andre Waktu itu? Enggak Oh gak inget ya? Enggak Oh udah lupa gitu ya? Ya dicatet Tapi Buat main anak-anak Oh terus lupa Hilang gitu ya? Oh gitu Jadi ibu udah berusaha Untuk mencari kemana-mana Terus ayahnya hanya diam Seribu bahasa Enggak ada jawaban Enggak Entah anaknya dikemanain-kemanain Enggak ada cerita dari orang-orangnya Enggak Oke guys Jadi disini sudah jelas sekali ya Jadi ibu Kartini itu Kayak setelah melahirkan Ibu langsung pulang Atau berapa hari di rumah sakit? Berapa hari? Empat hari pulang Empat hari pulang Kemudian setelah itu Satu minggu Ibu ke rumah sakit lagi Untuk nyemuk Andre Tapi tidak boleh Tapi tidak boleh Karena waktu itu berarti Andre belum dikasih nama dong? Belum Andre belum dikasih nama Belum Tanya takut pilok Oh Ya aku tanya Kenapa kamu Sus? Belakang anak aku Kok tidak bisa nengok? Tidak bisa ya Nanti pilok Oh emang Andre sakit pu? Kok pilok? Ya enggak lah Oh Memang pelik Oh gitu Jadi akhirnya Ibu udah pulang Gitu ya Ibu udah tanya ke Tetangga-tetangga juga Gitu kan ya Katanya Aku juga Macam orang linglung Kayak orang-orang Anak-anak kan Gitu lah Iya betul Betul Tahu sendiri ya Berarti waktu melahirkan Andre Ibu sekitar umur berapa? Umur kayak 30an 30an tahun ya Ibu melahirkan Andre ya Oke Dan ibu kayak linglung Gitu kan ya Terus setelah itu Ibu juga udah Mencoba mencari kemana-mana Tapi enggak ada Jawaban gitu ya Ya akulah Kalau Ngeliwa rumah sakit Siti-santi Kita nengok lah Kesana Aduh Mutanya sama siapa Coba Suster Margaretha Enggak ada yang memberikan jawaban? Enggak Aku enggak pernah ketemu Oh jadi setelah Dibantu proses Melahirkan tersebut Enggak pernah dibantu lagi Dengan suster Margaretha Enggak pernah ketemu lagi Dengan suster Margaretha Udah gitu ya Aku lama-lama malu Macem orang gila Di sana Kayak orang bingung Enggak Enggak nyariin Ini Mau masuk ke kamar Bayi Enggak boleh Karena ada bayi-bayi yang lain juga Ini kan ada tandanya Yang ini Oh tandanya apa? Borong Oh coba Nah ini Aku mau ngeliat ini Nih Oh ini adalah tandanya ya? Iya Wow Tuh ada tandanya Sight in your body Iya Oh ini Jadi ini tanda ini Ibu inget tanda ini Ini tandanya Jadi waktu ibu ketemu dengan Andri Juga inget tanda itu Nyari tanda itu Iya Tidak liat Oh Tidak salah Oh Ini macam ayahnya Badannya Badannya Mukanya Jalan-jalannya Persis ayah Mirip ayahnya Oh Besar Bongsor Katanya ayahnya keturunan-keturunan Belanda juga ya bu Makanya Andri juga Tidak langsung Ada darah-darah Belandanya ya Karena dia kan Bapaknya turunan-belanda ya Bapaknya cowok Cowok maus Bapaknya Bapaknya Belanda Minggal di Pelenbang Oh Iya Iya Oke Nah katanya Om Theo ini punya saudara juga ya bu Udah ninggal dunia Udah ninggal dunia Namanya siapa? France France Om France ini ya Nggak pernah ketemu lagi Sampai sekarang Nggak Sana nggak mau kesini Aku juga Kesana nggak mau Pernah kesana tapi ibu Udah Dicari ketemu Orang sana paham sama aku Oh kenal Karena ibu tinggal disana juga Iya Iya Belum ikut Mama Oke Oke Andre Can you explain with me about Your process adoption About you Well Actually I don't know much about it Because i was a little baby But What i've know What i know is I was Six months old And then they put me on the Airplane Okay Okay So i fly alone to Belanda And then My parents in Holland Take care about me Oh okay So you Your parents Adop Not come to Indonesia They do Who I fly alone to Belanda Alone Yes Or In six months You go to Belanda Yeah Who bring you I don't know who But maybe a person Was Support me By traveling Okay But I don't know Who she or he is Okay Yeah Actually i don't know The process So you from the Lampung And then you Go to Jakarta Maybe Someone bring you Go to Jakarta And then You in Jakarta Until Sikman Okay Sikman You Someone put you Go to Holland Yes Oh my god So i think Someone Someone Of the Rumah Sikid Had connection With someone In Jakarta Okay The In Jakarta There was In Belanda Some people Ask for A child You know So they My mom And dad Made contact With the person Here in Indonesia They ask We want to adopt A child Okay People said It's possible So my mom Or no My dad In Belanda Went here to Indonesia To the Rumah Sakit Rumah Sakit In Pancitanti In Gisting Gisting Your parents Adopt Come here My father Yes Oh Your father When Should be In 1978 Wow Yes 1978 Oh 78 Oh my god So he After you In Holland No I was still here Oh Okay Or in Jakarta I don't know Okay And the people here Sent my parents In Brana Pictures Of me Oh It's like an occasion You know If you want to buy A car I choose this one We got this Okay Make a choice And probably I was in Jakarta Already Okay And they had Pay money Sign papers It's a whole process And when that was finished They put me on the fly to Randa Oh I was sold Okay So Your parents Your father Your father Adopt From Holland Not bring you Gusto Bulan Gusto Bulan No Okay Other people Other people Oh Okay But your father Vivo Come to Indonesia In Maden Sekanti And Your father Adopt One adoption I'm not I'm not sure He has been To the Story Oh But We have some pictures In Holland From the Gisting So I think He must be There Oh Yeah Okay Okay The Basket Yeah They put me in When I was Transported to Randa I still With other babies I don't know Maybe But the basket I still have Oh You have Yes 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 The first time you in Holland Yes Yes With some basket Yes Yes Oh my God They put me in the basket Like shopping You know Bambu Yes Oh From bambu Yes Oh Traditional basket Yeah I will hold it It's for It's History You know Yes I know Okay 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 guys Jadi sebenarnya Kisahnya itu Luar biasa banget ya Si Andre bisa sampai Diadopsi sama Keluarganya yang ada di Belanda ya Ternyata Andre ini Ibunya ini Bener-bener mencari Gitu kan ya Tapi Gimana caranya Nggak ketemulah Tiba-tiba si Andre udah di Jakarta Jakarta Oke deh guys Nah itu dia Kisah mengenai Andre Jadi selepas dari Jakarta Andre kemudian dibawa ke Belanda Gitu ya Jadi memang Proses Adopsi Si Andre ini Penuh dengan Teka-teki Karena Ibunya juga Bingung gitu kan ya Karena ayahnya juga Tidak memberikan Informasi yang jelas gitu Apakah anaknya Diberikan begitu saja Atau memang Diadopsi Atau bagaimana Prosesnya itu juga Tidak jelas Jadi ibunya juga Merasa kehilangan Seperti orang yang Bingung dan linglung Terima kasih Sudah menonton video kali ini Buat kalian semuanya Yang masih penasaran Nantikan video-video lainnya Wawancara saya Dengan Andre Dan juga dengan Ibunya Ibu kandungnya Yang ada di Lampung Dan buat kalian semuanya Jangan lupa Subscribe Like dan komen Channel Jarosong Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh